Lesti Kejora langsung banjir job di berbagai televisi setelah berhasil menangkan 4 penghargaan SCTV Music Award 2023 yang sukses di helat tanggal 9 Mei yang lalu. Tak hanya di televisi, biduan cantik pemilik lagu Kulepas dengan ikhlas tersebut juga dapat tawaran manggung di beberapa acara Kongomerat Indonesia dan juga di acara Artis Papan Atas Tanah Air. Baik itu dalam acara pernikahan, tasyakuran maupun acara-acara lainnya. Namun sayangnya, Lesti Kejora belum ada konfirmasi secara resmi terkait dengan tawaran tersebut apakah dirinya berkenan hadir atau malah menolaknya. Akan tetapi, menurut penuturan manajernya, Rifki Fitria, Lesti hanya bisa menerima beberapa acara. Kebanyakan banyak yang ditolak, mengingat istri Rizky Bilar saat ini cukup sibuk dan jadwalnya begitu padat. Sehingga ada beberapa acara yang terpaksa ditolak oleh Lesti Kejora. Namun, wanita yang kerap disapambak Rifki Fitria tersebut, tidak menjelaskan secara detail acara apa saja yang bisa dipenuhi oleh Lesti Kejora. Harus diakui, semenjak Lesti tersandung dengan masalah rumah tangganya, ibunda Baby Leslar itu kerap menolak tawaran pekerjaan, terutama job di televisi dengan alasan tertentu. Sebelumnya, seperti yang diketahui, salah satu nama penyanyi berbakat yang turut menjadi pemenang dalam ajang penghargaan musik bergensi, SCTV Music Award 2023 adalah Lesti Kejora. Dalam acara tersebut, ia meraih empat penghargaan sekaligus. Rasa bahagia dan ucapan syukur tak terhingga ia panjatkan pada Tuhan atas pencapaian luar biasa ini. Empat kategori yang berhasil dimenangkannya antara lain kategori videoklip paling ngetop, lagu dangdut paling ngetop, penyanyi dangdut paling ngetop, dan selebriti paling sosmed. Campur aduk dan rasa tak menyangka tentu melanda Lesti Kejora. Sebab, wanita yang kini berusia 23 tahun itu sempat vakum di musik usai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpanya. Namun, istri Rizky Bilar ini akan terus berjuang di musik meraih mimpi-mimpinya yang belum tercapai selama ini. Lesti Kejora berusaha tak menjadikan capaian penghargaan ini sebagai beban dalam melanjutkan karirnya di industri musik Indonesia. Piala jadi motivasi bukan beban harus berkarya, harus bikin yang terbaik, ada terus karyanya, kata Lesti Kejora ditemui di studio Entek Daan Mogot, Jakarta Barat, selasa 9 Mei 2023 malam. Kendati demikian, Lesti belum tahu kapan bisa mewujudkan mimpinya memiliki konser tunggal setelah hampir 10 tahun terjun di dunia musik. Lesti Kejora menyampaikan terima kasih kepada keluarga, suami, anak, hingga penggemar yang sudah memberikan dukungan kepadanya untuk tetap bertahan di dunia musik dengan segala halangan dan rintangan yang sudah ia lalui. Terutama untuk Lesti Lovers, fans aku dan Leslar Lovers yang sudah mendukung. Kan ada beberapa kategori mereka berusaha sekali untuk aku, ujar Lesti Kejora.